Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil TikToker JG Slebewu. JG Slebewu adalah seorang model, selebgram dan TikToker yang berasal dari Jakarta. Namanya terkenal karena mirip dengan Fuji Utami serta erat dikaitkan dengan fenomena Cittayam Fashion Week. Biodata JG Slebewu Nama lengkap, Jasmine Latichia Nama populer, JG Slebewu Nama panggilan, JJ Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 2 Maret 2006 Kewarga negaraan, Indonesia Agama, Kristen Profesi, model, TikToker, selebgram Hobi, main skateboard Tinggi badan, 148 cm Instagram 911 Jelicas Caling TikTok ini seken JG Linces Youtube JG Linces Oficial 6572 Karir JJ Slebewu Namanya hangat diperbincangkan netizen Indonesia Pasalnya gadis kelahiran tahun 2006 menjadi duta tongkrongan pada fenomena kegiatan anak muda, Cittayam Fashion Week Pada awalnya JJ kerap kali nongkrong di area SCBD untuk membuat TikTok Kemudian, ada seorang TikToker yang membuat konten tentang anak-anak yang nongkrong di SCBD Karena parasnya yang cantik dan banyak yang mengatakan ia mirip dengan adik ipar almarhum Vanessa Angel, Fuji Ia pun langsung viral dan kerap diundang ke berbagai podcast Bahkan Fuji pun mengundangnya untuk membuat konten YouTube bersama Tetapi, ketenaranya menjadi ikon Cittayam Fashion Week berawal ketika ia dihampiri oleh seorang fotografer yang menjadikannya model street fashion Style-nya yang kekinian dan anak muda banget menjadikannya viral dan menjadikannya kerap menerima tawaran Untuk menjadi model dari berbagai fotografer yang memotret di area Sudirman Fakta menarik tentang JJ Slebewu Dari wawancaranya dengan Fuji ternyata ia keturunan Belanda Indonesia lho Ayahnya merupakan orang Belanda dan ibunya berasal dari Sunda Dalam satu wawancara pun ia mengaku merupakan seorang yang berkecukupan tetapi ia memiliki masalah dengan keluarganya yang menyebabkan ia kabur dari rumah Alasan ia kabur dari rumah karena memiliki mental issue dan trauma dengan rumahnya sendiri Ia mengaku pernah dilecehkan oleh tukang kebun rumahnya Irosnisnya, tukang kebun tersebut tidak langsung dipecat karena sudah bekerja dalam waktu yang lama dengan keluarganya Bahkan, saat namanya viral, orang tuanya kerap mengajaknya kembali untuk tinggal bersama karena selama ini ia tinggal dengan neneknya Menurut JJ hanya neneknya lah yang menyayanginya dengan tulus Saat pertama kali menjadi model street fashion ia mengatakan bayarannya 100 ribu rupiah lho Namanya melejit karena ia dan pacarnya, Roy sangat lengket layaknya amplop dan perangku Hal tersebut pun menarik perhatian YouTuber Ramadhani Eka Ramadhani Eka pun mengundang meraka untuk menyaksikan kedekatan mereka Bahkan dalam video tersebut, Ramadhani mengajaknya untuk tos bersama tetapi ia pun dengan manjanya menolak dan terus memeluk Roy Kontennya bersama dengan Fuji yang bertajuk, JJ penghuni stasiun duku atas, pernah cabut dari rumah, berhasil viral bahkan sempat menjadi trending nomor satu di YouTube Berkat ketenarannya masa lalunya pun mulai dikulik oleh netizen Hingga akhirnya ia kembali viral karena video lawasnya dianggap terlalu vulgar Dari video yang diunggah pada akun YouTube Muhammad Saddam itu Ia pun meminta maaf dan mengatakan itu hanya video lawas dan meminta kepada netizen Untuk tidak menghujatnya atas perilakunya yang sudah lewat Fenomena cita yang Fashion Week pun kembali membuatnya viral karena ia kedapatan tengah mengamuk karena kesulitan berjalan bahkan dengan dikawal beberapa orang karena banyaknya orang-orang yang mengajaknya untuk berfoto dan membuat konten bersama Dalam wawancara pada berbagai podcast, ia pun mengaku tidak melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah mengengah atas lantaran kerap dibuli oleh teman-temannya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Manparekraf, Sandiaga Uno menawarkan beasiswa kepada para remaja di Citayaman Fashion Week untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat konten kreatif Mendengarkan kabar tersebut sontak membuat JJ ingin menerima beasiswa tersebut untuk melanjutkan sekolah Dalam satu wawancara ia ditanya apabila menerima beasiswa dari Pak Sandiaga Uno apakah ia akan melanjutkan sekolah atau fokus merintis karir Ia pun menjawab akan fokus untuk sekolah dengan tetap menjadi konten kreator Menjadi seseorang yang dikenal satu Indonesia dalam waktu semalam menjadikannya harus beradaptasi dengan dunia entertainment JJ Slebewu pun mengaku ingin terus belajar dan menjadi konten kreator yang semakin baik Itulah informasi tentang biodata dan profil JJ Slebewu Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku